Setelah tapak Tuhan, saya berangkat menuju Padang bersama dengan Muhammad Syamsahib, penuduk asli tapak Tuhan. Beliau pun, seperti halnya saya, baru pertama kali berkunjung ke Padang. Kami pun tidak tahu harus pergi kemana dan tinggal di mana. Akhirnya, kami sampai di rumah seseorang yang putranya pernah menempuh pendidikan di Kadian. Namun, para ulama telah memprovokasinya, sehingga beliau bersikap tidak ramah kepada kami dan mengirim kami ke rumah Dawud Syahib. Dawud Syahib memberikan satu bagian rumahnya kepada kami. Pada keesokan paginya, seorang ulama dan kerabatnya yang notabene adalah seorang pejabat datang ke tempat saya. Saya jelaskan kepada mereka beberapa keindahan Islam dari Al-Quran dengan cara yang menyentuh. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka sangat senang dan berjanji untuk datang lagi. Mereka sering berkunjung dan tidak lama dari itu, mereka bersama dengan seluruh keluarganya, bayat, masuk jemaat. Bahkan mereka juga mengajak beberapa temannya untuk bayat. Beberapa hari berikutnya, saya melakukan safar ke beberapa kota, diantaranya Bukit Tinggi, Padang Panjang, dan Prabe untuk tujuan mencari kota yang terbaik untuk dijadikan sebagai markas tablik. Haji Abdullah, penduduk Padang, pernah mendengar nama saya dan telah mendengar juga nama-nama para ulama Padang Panjang. Ketika ditapak Tuhan, beliau pernah mengundang saya supaya saya berkunjung ke tempat beliau. Ketika saya sampai di stasiun kereta api Padang, saya mendapati ratusan siswa tengah menunggu di platform. Mereka telah mendengar kabar kedatangan saya dan sudah sejak lama kabar mengenai saya viral di sana. Untuk itu, wajar saja jika saya beranggapan bahwa para siswa ini datang untuk menjemput saya. Namun seketika saya menginjakan kaki di platform, mulailah terdengar teriakan dari orang-orang yang artinya adalah Dajjal, Dajjal yang membawa Nabi Baru. Saya terkejut melihat hal itu, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, mulailah lemparan batu mengenai saya. Ada yang melempar tanah dan dari berbagai arah terdengar suara tepuk tangan. Dengan sulitnya, kami dapat keluar dari stasiun karena susah berjalan di jalan. Anak-anak mengepung kami dari berbagai arah dan mengganggu. Kemudian nampak papan pengumuman pada bagian depan yang darinya dapat diketahui bahwa pemiliknya adalah Pak Haji. Saat itu Pak Haji tengah duduk di tempat duduk. Kami masuk ke area tempat duduk, lalu meletakkan barang-barang. Seperti biasa, Pak Haji terus bertanya, Apa yang kamu mau? Sedangkan anak-anak di depan tempat duduk tengah berdiri memandangi. Melihat tamu tak diundang yang nampaknya orang baik-baik dan tidak akan segera berangkat, Pak Haji terdiam. Lalu beliau memberikan kami minuman cahe dan lain-lain. Pada malam harinya, kami bermalam di sana. Dan pada pagi harinya, kami meninggalkan tempat tersebut dan menyatakan bahwa tempat tersebut tidak layak dijadikan sebagai markaz. Beberapa hari kemudian, terjadi gempa bumi di daerah itu. Dan seluruh kawasan di mana kami dilempari batu pada saat itu telah tenggelam. Namun, rumah Pak Haji selamat. Sejam kemudian, ada seorang pria datang dengan tergesa-gesa. Ia memberikan sebuah amplop kepada saya dan berkata, Buatkan tanda terima untuk amplop ini. Tadinya saya ingin menolak untuk menerima amplop itu. Namun, ia memohon saya untuk memberikan tanda tangan. Ketika saya buka amplopnya, di dalamnya tertulis bahwa, Kamu adalah komunis. Kamu datang untuk menyebarkan komunisme. Kapan kalian berencana untuk melakukan pembunuhan dan pemberontakan? Lalu saya masukkan surat itu ke dalam saku. Sekarang saya tahu bahwa sebenarnya para ulama yang jahatlah yang telah mengumpulkan para pelajar dan mengirimnya ke stasiun kereta api untuk mengganggu saya. Di sisi lain, mereka juga menyebarkan fitnah kepada pemerintah bahwa saya adalah komunis. Saya perlihatkan surat tersebut kepada beberapa pegawai pemerintah yang datang ke sana dan menceritakan keadaan para ulama di sana yang tidak berdaya. Pada esok paginya, saya datang ke rumah Sheikh Ibrahim Frabi. Sheikh Ibrahim adalah pakar ilmu sorofnahu. Beliau membuka sekolah bahasa Arab yang sangat besar dan beliau seperti sufi. Beliau memperlakukan saya dengan sangat baik. Pada hari berikutnya, kami mulai berdiskusi perihal akidah Ahmadiyah. Hadir juga saudara beliau, seorang kerabat beliau, Molwi Ibrahim dan Molwi Abdul Malik. Setelah berdiskusi selama dua jam, Abdul Malik sahib mewakili saya untuk berdiskusi. Ketika dalil Ibrahim sahib habis pada hari keempat, beliau bertanya kepada saya, Apakah Anda datang dari Kadian kemari hanya untuk menabligi orang-orang ini? Saya jawab, tidak. Saya diperintahkan oleh Markaz untuk mengahmadikan seluruh Indonesia. Mendengar itu, beliau mengirimkan selebaran kepada para ulama lainnya untuk datang pada tanggal tertentu dan berdialog dengan saya. Sebagai jawaban atas selebaran tersebut, para ulama menulis, Mohon Anda usirmu balik tersebut dari sini. Jika tidak bisa, laporkan kepada pemerintah supaya ditangkap. Tidak pantas mendengarkan perkataannya. Lebih baik serahkan kepada polisi dengan suatu alasan. Ibrahim sahib merasa takut dengan selebaran-selebaran itu. Sebenarnya, para ulama itu sudah melaporkan saya kepada polisi. Kemudian, datanglah seorang pejabat polisi. Beliau menanyakan paspor saya, lalu bertanya, Apakah Anda menganggap warga Belanda sebagai dajjal dan wajib dibunuh? Saya jawab, Anda bisa bertanya mengenai paspor kepada saya. Namun berkenaan dengan akidah saya, silakan laporkan saya kepada para atasan supaya apa yang ingin saya sampaikan dapat saya utarakan sekaligus. Sebagaimana, atas permohonan saya, Maulwi sahib diminta hadir menyertai saya untuk menghadap pimpinan. Pertama-tama, Maulwi sahib dipanggil masuk. Setelah itu, giliran saya. Diajukan beberapa pertanyaan kepada saya berkenaan dengan jemaat Ahmadiyah dan Kadian. Kemudian, beliau bertanya langsung kepada saya, Apakah Anda menyebut-nyebut berkenaan dengan Iyajuj Majuj dan dajjal? Saya katakan, Ya. Beliau bertanya, Apa dalilnya? Saya jawab, Mungkin pernyataan saya tidak dapat dipercaya. Silakan Tuhan membaca Bible berkenaan dengan Iyajuj Majuj. Sementara berkenaan dengan dajjal, hadis Nabi akan membimbing Tuhan. Lalu, beliau menyampaikan pertanyaan yang menjadi latar belakang saya dipanggil. Beliau berkata, Apakah menurut Anda orang Belanda adalah dajjal dan diperbolehkan untuk dibunuh? Saya jawab, Pertanyaan ini nampaknya dari Ibrahim sahib. Silakan Tuhan tanyakan kepada beliau. Mendengar itu, beliau tertawa. Beliau berkata, Maulwi Ibrahim dan para ulama lainnya mengatakan bahwa Anda telah merusak akidah dan adat penduduk di sini. Karena itu, Anda harus diusir dari sini. Tidakkah lebih baik jika Anda menjadikan padang sebagai markaz? Saya jawab, Saya masih belum mencampuri adat kebiasaan penduduk. Dan saya masih belum menyampaikan kepada orang-orang perihal keyakinan saya. Untuk itu, apa yang para ulama katakan kepada Anda adalah keliru. Sementara berkenaan dengan markaz, sebelum ini, saya pernah berfikir mengenai padang. Mendengar itu, beliau memberikan saran kepada saya untuk pergi dari sini pada esok pagi. Namun, saya katakan kepada beliau bahwa dalam kondisi saya saat ini, kepergian saya dari sini sama dengan melarikan diri, yang mana akan berdampak buruk bagi misi saya. Saya harus tinggal untuk beberapa hari lagi di sini. Dalam perjalanan pulang, saya mendapati tokoh buku yang sangat besar. Maulwi sahib masuk ke dalam untuk melihat buku-buku bersama dengan saya. Saya bertanya kepada Maulwi sahib, menurut Anda, tafsir Quran mana yang dianggap lebih sahih, lengkap, dan paling diminati? Beliau menjawab, tafsir Muhammad Abduh. Setelah ditanyakan kepada penjual buku, ternyata ia punya tafsir tersebut. Maulwi sahib melihat-lihat buku, sedangkan saya mengambil kitab tafsir untuk menelaah berkenaan dengan topik kewapatan Nabi Isa. Mengetahui hal itu, Maulwi sahib merasa sangat malu, dan ternyata hati beliau mencela diri beliau sendiri. Karena itu, beliau menyesali dan menganggap perbuatannya ini sebagai kelemahan dan kejahatan para ulama. Tiga hari kemudian, kami kembali. Ketika kapal kami sampai di padang panjang, para guru dan pelajar mengolok-olok kami, meneriaki kami, dan mengganggu kami. Beberapa hari kemudian, tibalah hari raya Eid. Saya dan Muhammad Syam melaksanakan salat Eid berdua. Dalam salat tersebut, kami panjatkan doa dengan penuh rintihan. Tidak lama kemudian, ada seorang pemuda pemberani bernama Marzuni Ra'uf, mahir dalam bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Ia adalah anggota komunis aktif. Datang menjumpai saya, lalu bayat setelah bertukar fikiran berhari-hari lamanya. Segenap fokus, saya curahkan untuk mentarbiatinya, dan memintanya untuk menulis catatan atas beberapa masalah penting. Akhirnya, dengan karunia Allah Ta'ala, dalam beberapa hari, ia menjadi mubalik yang hebat dan berperan layaknya pedang terhunus di medan perang. Sudah siogianya, saya mendapatkan kekuatan dengan keberadaannya. Pada saat itu, ada seseorang bernama Abu Bakar Tajir akan berangkat ke Mesir. Sebelum berangkat, ia menganggap perlu untuk mempelajari bahasa Arab. Saya memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengajarkan bahasa Arab kepada beliau yang dengan sendirinya jalan untuk bertablig menjadi terbuka. Secara diam-diam, ia memberikan uang lalu memanggil tiga ulama untuk berdialog. Bisa dibayangkan bagaimana para ulama telah membohongi orang-orang berkenaan dengan saya dapat diketahui dari sikap tiga ulama ini yang tidak menyalami saya. Yang mana setelah kalah, mereka sendiri memberitahukan bahwa kebanyakan para ulama mengatakan bahwa jika kami bersalaman dengan mubalik itu, maka kamu akan tersihir. Singkatnya, para ulama tersebut telah mengakui kekalahannya secara jantan dan berdasarkan kondisi yang telah diciptakan para ulama di sana, saya diminta untuk tidak mengumumkan hal ini ke khalayak umum. Pada saat itu, ada seorang pakar ilmu fikih yang bernama Pak Hashim. Beliau datang dari Jawa untuk menemui saya setelah mendengar nama saya diperbincangkan orang-orang. Terjadilah tukar fikiran dengan beliau. Beliau bertanya perihal Haji Abdullah Sahib. Saya beritahukan bahwa Pak Haji tidak datang secara langsung menemui saya. Beliau malah mengirim para muridnya untuk mengganggu saya. Atas desakan ahli fikih tersebut, akhirnya diadakanlah dialog sehingga mendapatkan kesempatan untuk berhadap hadapan secara langsung. Sebetulnya, saya tidak menguasai dengan baik bahasa di sana sehingga saya merasa kurang yakin akan dapat mengungkapkan dengan baik apa yang ada di dalam benak. namun yang terjadi adalah ketika dialog lisan saya menyertai saya dengan baik sehingga kepala daerah Padang terpaksa mengakui dalam sambutan terakhirnya dengan mengatakan bahwa Pak Rahmat Ali telah betul-betul menguasai bahasa ini. Yang dibahas pada saat itu adalah perihal kewafatan Isa Al-Masih pada akhirnya untuk tetap mengkondisikan keadaan atas kekalahan mereka saya mengatakan bahwa para ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai masalah ini. Pada saat itu beberapa ulama yang beriradah buruk mengirimkan sebuah tulisan kepada kepala daerah Padang yang tujuannya untuk memprovokasi Pak Kepala bahwa Hadrat Mirza Gulam Ahmad alaihissalam pendiri jemaat Ahmadiyah telah memfatwakan untuk membunuh orang-orang kafir dan murid-muridnya mengamalkan betul perintah tersebut na'uzubillah Namun para ulama itu memberikan rujukan dari buku karya Sayyid Waliyullah Shah Sahib Pak Kepala daerah adalah orang yang tengah saya tabligi dan telah memiliki kecenderungan yang besar terhadap jemaat Ahmadiyah Pak Kepala sangat ketakutan karena beliau telah memberikan jaminan kepada pemerintah untuk saya lalu beliau mengkonfirmasi kebenarannya kepada saya dan memperlihatkan rujukan buku tersebut dan bertanya apakah kita semua harus mengamalkan tulisan ini orang yang disebelahnya berkata tinggalkan dulu Sayyid Walillah Shah Sahib sekarang jika seandainya masih maud anda memerintahkan untuk membunuh maka bagaimana nasib anda saat ini saya jawab Hadrat Masih Maud merupakan salah seorang yang menentang keras peperangan dan pembunuhan untuk mendukung ucapan saya tersebut saya dapat perlihatkan banyak sekali rujukan yang diambil dari banyak buku beliau alaihissalam sendiri lalu mereka menyebut lagi rujukan Sayyid Walillah Shah Sahib saya katakan bahwa saya sudah menjawabnya secara ilmiah dan amalan nyata dari jawaban saya ini adalah saya Ahmadi disini banyak sekali orang kafir namun sampai saat ini saya tidak pernah membunuh siapapun mendengar hal itu mereka tersenyum